Sekarang banyak masalah terbatas untuk mengakses folder data di Android. Terutama di Android 13 ke atas, seperti Android 14 atau mungkin Android 15. Banyak yang menyarankan menggunakan aplikasi JetRshift dan aplikasi Shijuku. Emang malah bisa? Sekalian Mbak Ojan akan menunjukkan cara mudah menggunakan aplikasi JetRshift dan Shijuku di Android non-road. Di sini Mbak Ojan mempunyai hape Google Pixel, mempunyai stock ROM, dan hape ini mempunyai OS Android 14 terbaru. Versi keamanannya masih bulan kemarin. Ini masih benar-benar segar. Setiap file manager mempunyai akses atau izin yang berbeda. Contohnya, saat Mbak Ojan mempunyai aplikasi Route Explorer, folder-folder lain bisa diakses. Sedangkan untuk folder data sama sekali tidak bisa ditekan. Mungkin karena versi Route Explorer sudah tua. Kemudian Mbak Ojan mempunyai file manager bawaan OS. Setelah ditekan, folder datanya kosong. Jadi semua folder dan file tidak bisa diakses, bahkan tidak bisa dilihat. Kalau Mbak Ojan mempunyai aplikasi JetRshift yang terbaru, folder data itu bisa diakses dan semua folder data aplikasi muncul. Cuma kalau HP kita dalam keadaan non-root atau tanpa root, semua data-data yang ada di folder ini terbatas. Artinya ada bagian file yang bisa dipindah, ada juga bagian file yang tidak bisa dipindah atau diotak hati. Menurut pendapat Mbak Ojan, file manager yang punya tingkat izin paling tinggi, sekarang dipegang dengan aplikasi JetRshift. Kalian pakai aplikasi JetRshift terbaru, tanpa harus dikoneksi dengan aplikasi Shizuku, sebenarnya sudah bisa akses folder data di HP Android. Cuma ya itu, aksesnya terbatas. Sedangkan di HP Android, tingkat keamanannya itu beda-beda. Ya mungkin setiap vendor itu akan berbeda, contohnya Xiaomi, Odo, atau Vivo. Dan setiap versi OS nya itu akan berbeda juga. Contohnya Android 12, Android 13, Android 14. Ya intinya semakin tinggi versi OS, keamanan pasti semakin tebal. Sekarang kita coba koneksi aplikasi JetRshift dengan aplikasi Shizuku. Nah pastikan kalian download aplikasi JetRshift nya itu yang versi terbaru ya. Dan untuk aplikasi Shizuku nya juga, itu versi terbaru. Nah kalian download kedua aplikasi ini di Google Playstore. Oke kalau misalkan kedua aplikasi nya itu sudah kalian download. Nah sekarang buka aplikasi Shizuku. Nah disini kan ada dua metode yang bisa kalian pakai ya. Tapi kita pakai metode yang paling gampang yaitu pakai fitur wireless debug. Nah kalau misalkan metode yang kedua, kita harus pakai jalur cell script. Dan jalur ini harus dijalankan via CMD. Jadi agak sedikit ribet. Nah sekarang kalian buka aplikasi Shizuku nya sampai tampilan seperti ini. Nah selanjutnya tekan start. Dan pilih developer option yang ada di sebelah kanan. Nah terus kalian gulir aja ke bawah. Dan cari fitur yang bernama wireless debug. Atau kalau misalkan kalian pakai Android 10 ke bawah. Nama fiturnya adalah ADB melalui jaringan. Nah untuk step yang pertama, kalian aktifkan fitur wireless debug. Nah kemudian kalian klik aja fiturnya. Dan pilih hubungkan perangkat melalui kode pairing. Nah nanti kalian bakalan lihat 6 digit kode yang bakalan berubah-rubah. Nah kode ini yang nantinya buat koneksiin aplikasi Shizuku nya. Nah sekarang kalian buka aplikasi Shizuku. Nah kemudian kalian pilih fitur pairing yang bagian tengah. Kemudian aktifkan notifikasinya. Nah kalau misalkan sudah kalian aktifkan. Nanti bakalan ada notifikasi dari aplikasi Shizuku buat masukkan ke 6 kode tadi. Nah sekarang kalian buka lagi developer option. Dan lihat kode pairing yang tadi bawa saya tunjukkan. Nah kode ini kalian masukkan ke notifikasi yang ada di quick setting. Ingat ya jangan menutup history nya. Kalau misalkan kalian menutup history aplikasi nya. Contohnya history developer option. Nanti kode pairing nya itu bakalan berubah lagi. Kalau step by step nya itu sudah kalian jalanin. Dan kalian sudah masukkan kode nya. Nah di aplikasi Shizuku. Kalian tekan saja start. Nanti bakalan muncul proses starter. Nah kalau misalkan sudah selesai. Tulisan di bagian atas nya itu berubah. Jadi Shizuku is running. Artinya sudah terhubung. Nah buat koneksi aplikasi Shizuku dan aplikasi JetRship. Nah kalian pilih aja aplikasi resmi. Yang baris kedua. Terus aktifin switch untuk aplikasi JetRship nya. Nah kalau misalkan sudah selesai. Nah sekarang tugas kalian buka aplikasi JetRship. Kemudian pilih titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Kemudian pilih setelan dan pilih fitur root. Nah di bagian type of root access. Rubah ke Shizuku. Dan buat switch yang ada di bawahnya. Kalian aktifin semua. Nah kalau misalkan switch nya itu gak bisa kalian aktifin. Atau muncul error. Shizuku V11 tidak ditemukan. Nah pastiin di bagian fitur aplikasi resmi. Itu sudah terdeteksi aplikasinya. Dan kalau misalkan belum terdeteksi. Kalian bisa tekan fitur start. Buat nge-refresh aplikasi yang terhubung. Nah pastiin disini untuk aplikasinya sudah terdeteksi. Oke sudah terdeteksi. Nah sekarang kita lanjut. Disini Pak Wajan bakalan ngasih kesimpulan. Tentang aplikasi JetRship. Yang sudah dikoneksiin sama aplikasi Shizuku. Nah aplikasi Shizuku itu ngasih izin lebih tinggi. Dibanding izin aplikasi JetRship nya. Yaitu via adb jaringan. Tapi meski izin yang dikasih Shizuku itu. Sudah termasuk izin tertinggi buat akses folder data. Tapi masih tetap ada batasannya. Nah kalian bisa pindah dan copy file yang ada di folder data. Tapi di sisi lain ada beberapa data ataupun file yang masih tetap tidak bisa dipindah atau dimodifikasi. Nah pihak pengembang aplikasi Shizuku itu buka suara. Kalau misalkan izin melalui adb dan izin root itu jelas berbeda. Nah kalau misalkan izin root adalah izin langsung yang diterapin di OS nya. Nah sedangkan izin adb adalah izin yang diterapin melalui jaringan. Ya contohnya izin yang ada di manifest shell. Jadi meski kalian sudah menggunakan kedua aplikasi ini buat akses folder data. Tapi buat hp android dengan OS terbaru ya mungkin bakalan mengalami kegagalan. Bukan karena aplikasinya tidak guna atau cara nerapinya salah. Tapi karena keterbatasan izin karena hp kalian itu non root. Jadi bagaimana menurut kalian? Apa sependapat sama yang bapak wajan pikirin? Atau kalian lagi mikirin si neng?